Intro Hai, 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 hai Oke, hari ini kita bakal lanjut lagi anime Oshinoko episode keempat Yang dimana episode kemarin Itu kita sempat Dia sama-sama menyaksikan Aku lah Dia masuk sebagai peran Aku kan lihat peran pembantu ya Untuk Karakter penguntit Sama si Kana Karena Kekurangan orang Dan alhasil dia ketemu sama Produser Yang dicurigai sebagai bapak kandung Tapi gue ngeliat ada kemiripan sih ya Dari segi fisik gitu Tapi ya kita lanjutin aja Oshinoko episode keempat Openingnya seru cuy Lagunya candu Gue dengerin sampai sekarang Gue sih gak Gak melihat ada kemiripan serius Dari pas Ngeliat itu Terus sambil Ngedit Editingnya Gue ngeliat gak ada kemiripan loh Dari karakter yang dicurigai sebagai bapak kandungnya si Siapa? Aqua sama Ruby ini guys Oke lanjut kesini ya Masih lanjut di lokasi syuting Okei Oke syuting guys syuting Gugup Sepertinya mempertanyakan hidup itu sendiri Ya karena ini sudah memasuki industri Persyutingan sejak dini guys Komentar ya Gugup wah komentarnya pedes banget ahahahahaha kenapa Wah, di luar skenario Wah, dia padahal acting ya Tapi matanya aku jadi kayak Hitam gitu loh guys, bintangnya Itu namanya improvisasi sih kayaknya Wuh, matanya liat tuh, matanya liat Ah, nice Selama menafsirkan maka karya Mau oke Gila, aku lah Wuh, keren banget Gila, aku actingnya keren banget Wuh, keren banget Wah, air matanya beneran cuy Dibikin panggung Sama aku, wak Jadi dia memprediksi Kayak gue harus kayak gini biar sih Karena ini bisa nangisnya tuh natural Gila aku lah Ya, itu semacam improvisasi Tidak masalah Bagus sih Bagus sih Bagus sih Gila, aku pinter banget Eh, siapa ini? Oh, editornya ya Dibikin panggung Dibikin panggung Uh, NERASY bagus dong ternyata iya ini autor manganya guys oh langsung kesebar buat tangkapannya bagus semua hahaha hahaha biar dong banyak orang kerja berapa kakak ngobongnya kaya gitu? di anime ini matanya tuh bagus semua guys, sumpah grafiknya ah ini nih produsernya ya oh udah dites mukanya kenapa kaya gitu? oh 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 seperti memperkenalkannya dengan mitra oke hmm ketemu dengan pria pas pengatauan manajemennya oh apa tuh? apa kau tertarik dengan reality show kencan oh reality show kencan tuh kayak semacam oh ini adegan yang haulau itu iya waktu mereka masuk SMA oh iya ini oh jadi kayak gitu alurnya sebelum mereka masuk SMA si aku ini udah ngelidikin peresmian jadi dengan SMA wow idol semua cuy artis-artis terkenal wow sekolah elit bener-bener sekolah elit btw ruby tau gak ya balas dendamnya aku ini oh kayaknya gak tau sih iya sekolah elit cuy artis-artis semua kenapa ya kenapa ngeliatnya kesana minami bener-bener diseleksi dicari tau semuanya emang idol model dan lain-lain asal dia terkenalin asal dia terkenalin gengsi gengsi guys hahaha hahahaha 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 gua suka banget tau eh eh logatnya ruby ya dia kalo ngomong tuh penuh semangat gitu seru wow matanya bagus banget siapa tuh siapa tuh dia menjadi kenal karena serial drama dia artis serba bisa yang pada menyanyi menari dan merekting wow begitu begitu oke multi-talent guys multi-talent guys hahahaha hahahaha dia suruh akrab hahahaha hahahaha dia suruh akrab hahahaha hahahaha aku masih menganggur hahahaha hah kata 기ap pun di수를 diusin hahyou unmun dia ngso btw aqua potong rambut ya guys gue baru sadar karena karena ya sejauh ini seru ya guys ternyata episode yang pertama itu yang mereka tiba-tiba dewasa dan masuk SMA itu ternyata ada cerita dibaliknya itu sebelumnya oke jadi ini fase mereka sekolah SMA siap oke sampai sini dulu episode dari Osi Noko keempat berjudul aktor oke gue bakal lanjut di next videonya jangan lupa like komen dan subscribe dan bagikan ke semua maluknya dunia ini oke tunggu aja update-an gue dari anime ini oke dadah cheese selamat menikmati Terima kasih telah menonton!